Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Alvin Naskar kali ini saya akan memasuki hutan dan melihat semua apa yang ada di dalam hutan itu sendiri mari kali ini ikuti perjalanan saya di channel saya Alvin Naskar mari ikuti perjalanan saya teman-teman ini adalah jalan saya masuk ke dalam hutan dan ini sudah kita memasuki jalan yang menuju ke arah hutan kita akan menuju ke arah sana ke sini juga bisa menggunakan sepeda motor teman-teman cuma keadaan cuaca hujan jadi saya harus meninggalkan kendaraan saya di luar jalur jalan besar sana karena saya ingin sekali melihat keadaan hutan yang ada di daerah sini ya seterusnya masih di kemutan timur ini adalah jalan yang menuju ke daerah bukit dan tebing sana nah itu teman-teman ada bukit tebing kalau kita memasuki wilayah hutan yang rimba pasti kita akan menemukan potongan-potongan atau akar kayu ulin ini adalah batang potongan kayu ulin yang udah umurnya sekitar 200-300 tahun kayu ulin ini adalah pohon yang berada di Kalimantan khususnya Kalimantan ya nah ini teman-teman akar kayu ulin yang sangat besar ini teman-teman nah seperti saya bilang waktu di channel saya yang lain di videonya video di channel saya yang lalu ini adalah bunga hutan yang namanya pohon ini adalah keramunting nah ini dia berbunga jadi bunganya ini ini adalah yang untuk digunakan oleh madu nah diambil ini yang diambil oleh apa namanya tawon nah disap bunganya sarinya ya inilah yang bunga-bunga hutan inilah yang menjadikan sari madu yang diambil oleh tawon itu oke teman-teman ikuti perjalanan saya selanjutnya kita akan kesana mudah-mudahan saya mencapai tebing disana ya hari ini saya harus ingin melihat tebing atau bukit itu saya ingin sampai ke tebingnya oke ikuti perjalanan saya teman-teman kita masuk ke hutan nah di hutan ini jalannya seperti ini jalan setapak teman-teman ini sempat di dorong oleh alat ya untuk masyarakat untuk bisa masuk ke dalam kebun nah kalau di Kelimantan namanya kebun ada yang berkebun juga di pertengahan hutan ini hutan rimbah nah itu ada lebah teman-teman bisa lihat jadi kalau berjalan di hutan ini harus hati-hati pertama harus pakai safety sepatu karena untuk mengejah sesuatu yang tidak bagus kepada kita ya karena tuh jalannya begini teman-teman jalannya becek karena habis hujan ini ya bekas pelutan rimbah tuh pasti begini teman-teman lihat sendiri saya dengar di atas itu ada yang dipunduk kebunnya saya sudah dua kali mau ke sini tapi saya selalu sampai batas jalan di belakang disini saja karena waktu itu hujan deras dua kali masuk disini hujan terus jadi harus kembali saya kenapa saya harus kembali yang pertama saya kena hujan tidak ada tempat berteduh dan juga saya harus meminta izin kepada penjaganya hutan ini itu kalau kita bilang atau kita pamit minta izin dulu kepada orang ini teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi begini beginilah ini masih bagus jalan ini jalan kita menuju ke dalam hutan rimbah teman-teman ini masih ada daun-daun singkong disini sebenarnya tanah masyarakat yang dikebuni oke teman-teman terus perjalanan saya ini agar kita bisa melihat suasana hutan teman-teman yang ada di luar ini atau di Indonesia bisa melihat salah satunya hutan Kalimantan itu bagaimana oke teman-teman semua ini pohon yang sangat besar betul ini adalah pohon kapuk wah besar betul ini pohon kapuknya saya juga baru pernah ini pohon kapuk yang pernah saya lihat terbesar yang berada di Kalim mungkin masih banyak yang lebih besar ya ini pohon kapuknya sekitar umur 200an tahun atau ya kurang lebih segitulah cuma besar betul ini sudah pohon kapuk dia sudah berbuah kecil-kecil inilah pohon kapuk yang dijadikan kebanyakan kita adalah untuk bikin kasur dapat tidur itu yang kasur kapuk ya inilah batang dia berdui batang kapuknya dan sangat besar inilah teman-teman batang kapuk yang berada di hutan oke kita terus menuju ke sana karena jalannya akan naik ke sana oke teman-teman ikuti perjalanan saya selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini adalah tempat yang bakal mau dibangun lamin ini adalah lahan atau tanahnya empuk gelol kita bisa lihat batang ulin sebelah itu ada batang ulin ini kemarin adalah pondok beliau yang belum selesai kita dibuat beliau beliau sibuk ada pekerjaan mengukir jadi beliau belum sempat ke sini tapi dalam jangka waktu dekat ini beliau akan membangun lamin ini secepatnya tolong dibantu doanya teman-teman semoga mempukul sehat dan bisa melanjutkan pembangunan laminnya laminnya beliau itu berada di tengah-tengah hutan karena itu adalah ciri khasnya miliki lamin wah banyak betul kebun beliau ada kebun singkong semua oke teman-teman kita lanjut lagi ke dalam teman-teman semua ini ada sungai kecil jembatannya jembatan kayu harus hati-hati jembatan ini juga dari kayu udin ini sungai kecil yang ada di Kalimantan kali ini saya berada di kebun masyarakat saya juga tidak tahu saya harus lewat mana untuk naik ke atas itu nah tujuan saya tadi saya harus sampai ke ujung sana mari teman-teman ikuti terus perjalanan saya ini banyak kebun kates teman-teman ini daun kates ada juga yang berbuah cuma buahnya dimakan burung nah itu banyak berbuah ini kebun kebun masyarakat kebun kates teman-teman oke teman-teman kalau teman-teman ingin melihat ini adalah batang ulin sisa batang ulin yang sudah tua dan mati tapi dia tetap tumbuh tegap lihat batang ulin ini mungkin ini terbakar atau sudah tua ya makanya disini jadi tidak ditebang ini teman-teman inilah sisa batang ulin saya juga mau melihat ulin yang tumbuh oke teman-teman ikuti terus perjalanan saya kita akan naik ke atas sana sampai di tebing disana oke saya berada di bawah tebing bukit ini tinggi betul dan ini adalah kebun singkong masyarakat yang berada di tengah-tengah hutan sangat rapi teratur penanamannya saya mau naik ke atas bukit disitu melalui jalan sini ke atas sana bisa kita istirahat dulu ya sebentar ya kita minum-minum dulu inilah teman-teman jalannya berpetualangan ini sungguh menarik dan sangat bagi saya suatu hobi saya tersalurkan ya bisa jalan di hutan saya buat video berbagi sama teman-teman di luar sana kita betapa di kebun ini pohon jambu teman-teman ini pohon jambu ini juga pohon buah ada pohon cempedak oke teman-teman kita lanjut lagi sampai mudah-mudahan kita sampai di atas kita sudah mulai ada di tebing gunung atau bukit ya teman-teman semua ini ini adalah tebing dari bukit tadi kelihatannya sih rendah kalau kita dari jauh dan mudah kita menjalanin jalan tadi ternyata tidak mudah sini tapi Alhamdulillah jalannya ada kebun di bawah tapi kalau kita ingin menaiki kita harus melewati jalur ini oke teman-teman ikuti terus perjalanan saya ya oke tetap semangat saya akan naik ke atas dengan perjuangan 45 di bulan Agustus ini harus sampai titik awal yaitu titik yang pertama dari bawah dan titik terakhir kita adalah tebing bukit yang ada di Kalimantan Timur oke teman-teman saya melanjutkan perjalanan saya selesai setelahat di pertengahan jalan ke tebing bukit ini sebenarnya sudah bukit perjalanan seperti ini hati-hati kita ikut jalur sungai maksudnya jalan air yang turun dari bukit karena kita sudah memasuki hutannya hutan rimba ini jalan sungai jalur air ini ada pohon lam toro ini pohon lam toro teman-teman dan juga ketemu pisang hutan ini adalah salah satu yang disebut ulat doyo dan inilah yang dipakai seratnya untuk dijadikan kain baju ulat doyo jadi biar teman-teman tahu kita pelan-pelan saja ini selesai setelah itu posilnya keong 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 darat ya teman-teman ini adalah tanaman dalam hutan teman-teman bisa lihat sendiri ini pohonnya jadi kalau kita masuk hutan otomatis kita akan melihat semua tumbuhan-tumbuhan yang dalam hutan yang tidak pernah kita temui di kota-kota besar ataupun di pinggir-pinggir kampung ini hanya berada di hutan kalau hutan rimba begini teman-teman semuanya posisinya oke kita lanjut lagi naik ke atas teman-teman ini adalah pisang pisang yang ada di dalam hutan kayaknya ada orang di atas seperti ini anak-anak bisa nah ini batunya besar sekali kita terus naik ke atas teman-teman itu ada jalan naik ke sana saya mencoba untuk naik terus sampai ke sana oke teman-teman saya sudah berada di bawah tebing bukit inilah keadaannya di bawahnya kenapa saya mengambil jalur jalan ini atau pematang ini karena jalur ini saya anggap jalur paling aman kita sampai di atas itu sedikit lagi kita sampai ke tebing ini hati-hati teman dengan daun ini sangat gatal kalau kena nah ini teman-teman tebingnya selamat menikmati terima kasih terima kasih